Salat Nafidah Ada yang dikerjakan di malam hari Yang kedua Ada yang dikerjakan di siang hari Ada yang dikerjakan di malam hari Malam apa bahasa harapnya? Layil Masya Allah Malam atau layil Turunannya disebut dengan Laylah, layali Laylah itu malam Laylah, layali, laylah Lila itu malam Ibu lila, ibu malam-malam Baik Yang kedua Ada yang disebut dengan siang Maha Kapan batas malam itu Ini dulu yang dipahami Fokus Kapan batas malam itu Ya, dalam seki Secara umum Yang disebut malam itu Bila telah melewati Awal waktu isyak Sudah sih? Kalau sudah masuk isyak misalnya Sekarang jam berapa isyaknya? Saya kadang-kadang suka bingung saya Setiap saya tanyakan waktu sholat Selalu terjadi perkejakan pendapat Baik Baik 19 lewat 12 Ya, di atas ada ya Baik Isyak 19 lewat 12 Jika anda telah tunaikan di batas pokok ini Batas pokok Misal 19.30 ke atas 19.30 Dan terus ke atas ya Maka ini sudah masuk di Dalam istilah malam Lain Kalau maghrib itu baru Muqaddimatul Lail Awal Mengantar kepada malam Belum malam Ingat Ketika Allah menyebutkan Sempurnakan puasa Itu kalimatnya di awal dengan kata ila Fumma atimu siyama ilal lail Pranserah ke 2 Al-Baqarah ayat 187 Poisi paling kanan di perpengar Kemudian sempurnakanlah puasa itu Ilal lail Pakai ila Oh, sati-ati Ini kalau anda Belajar dramatikal bahasa Arab Ya, disini Ilanya akan diartikan dengan Harful khaya ilal mukaddimat Huruf yang mengantarkan pada pengantar sesuatu Ya Maksudnya Mukaddimatul Lail Bukan ilal lail sampai malam Bukan Kalau diterjemahkan sampai malam Ya, hati-hati Ini artinya sampai isya Tapi kalau kita kemudian tambahkan huruf ila disini Ini menunjukkan bukan malamnya Tapi pengantar malam Dari sejak zaman jahiliya Sampai zaman nabi Sampai seterus Ya, sampai sekarang Orang Arab kalau menyebutkan Mukaddimatul Lail Itu yang dimaksud maghrib Bukan isya Awas tolong dari bawahnya ini Karena itu nabi mencontohkan Langsung prakteknya dari nabi Ya, maaf Mulai puasanya dari mulai fajar Bukanya sampai maghrib Kenapa saya terangkan kalimat ini Karena nanti ada aliran-aliran Di masa kini Yang lebih soleh daripada nabi S.A.W Betul Bukanya isya Buka puasanya isya Nanti ada aliran di syiah itu Ya Jadi begitu maghrib Kalau dia mundur-mundur Belum mau buka Masuk kamar sendirian Nyata dia gak buka Begitu isya dia buka Itu syiah itu Diantaranya ada aliran syiah Yang buka puasanya Isya Agak bingung memang Nabi aja maghrib Dia isya Gak repot disitu Baik Kita kembalikan Jadi Disebut dengan Layil Di atas Waktu isya Sampai menjelang fajar Ya Waktu menjelang fajar Disebut dengan Sahara namanya Saharun Sahar Jama'nya disebut dengan Asharun Ashar Waktu singkat menjelang fajar Di antaranya Kalimat ashar Ada di Quran Surah ke-51 Ayat 18 Posisi paling kanan Di pertengahan Ada orang-orang Yang sudah masuk Ke waktu sahar Dia sudah tahajud Sebelumnya Dia memperbanyak istighfar Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi kalau anda ingin Menunaikan batas Salat-salat yang di malam hari Nanti ada Salat-salat Nafilah Ratawah Hukumnya sunnah Dimulai dari Ba'ada isya Setelah tuntas Mengerjakan salat isya Baik ya Sampai dengan Nanti menjelang ke Kefajar Dekat-dekat ke Fajar Yaitu di waktu sahar Kurang lebih 15 Sampai 20 Atau 30 menit Sebelum Fajar Jadi kalau sekarang Subhanahu wa ta'ala Subhanahu wa ta'ala Berapa? Empat Yang empat limang Katanya Empat empat Baik Kalau tidak tahu Katakan Masya Allah Salat subhanahu wa ta'ala Udah kita ambil Pertengahan Empat 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 Kurangi Tiga puluh Berapa? Empat Empat Belas Atau 15 Sebelum Subhanahu wa ta'ala Misal Ini kurangi Lima Berapa? Ayo Empat Dua puluh Sembilan Empat Dua puluh Sembilan Anda bangun Misalnya Begitu bangun Empat Dua Sembilan Menjelang Fajar Sebentar lagi Tapi Kadar Allah Masih ada waktu Sekitar 15 menit Masih boleh sholat Nanti ada Jenis sholat papawu Jenisnya ada Misal tahajud Atau qiyamu leil Ya Misal Ketika Anda mau tahajud Sifatnya masih 15 menit lagi Boleh atau tidak? Boleh Karena batasnya belum masuk kepada na'al Masih boleh dikerjakan Bahkan ada hadis disini Hadis riwayat muslim Nomor hadis 749 Kata Nabi Sholatul layli Masna Masna Sholat malam itu Yang tatawu Yang berhukum sunnah Silahkan kerjakan minimal Dua rakaat Dua rakaat Tapi kalau Anda sedang menunaikan sholat Anda menunggu Fajar sebentar lagi tiba Mau datang nih Baru dua rakaat misalnya Karena kesiangan tadi Anda tunaikan misalnya Wah ini fajarnya mau tiba Kata Nabi Maka segera tutup dengan witir Satu rakaat Ini boleh kalau Anda ingin tetap tunaikan Belum datang waktu fajar Masih di waktu sahar Anda bisa ambil dua rakaat Dan tutup dengan witir satu rakaat Tapi poin penjelasan yang ingin saya sampaikan Yang dimaksud waktu malam itu Dari mulai bangda isya Sampai ke waktu sahar Jelas? Alhamdulillah Sebentar Ini baru waktunya Sholatnya kan belum Pertanyaannya Ya Rasulullah Atau kita tanyakan Ya Allah Sholat apa saja Yang hukumnya sunnah Yang bentuknya nafilah Dimulai dari ba'da isya Sampai dengan menjelang fajar Yang masuk dalam kategori sholat lain Baik Sholat apa saja? Satu Halo? Satu Salat ba'da isya dulu Kan ba'da isya? Nggak pakai Oh ba'da isya Ba'da isya Kan ba'da isya? Antum kalau tidak tahu katakan Itu paling cepat ya Baik Dua apa lagi? Ada yang menyamakan Qiyamulail dengan tahajud Ada yang membedakan Secara spesifik Yang membedakan Secara spesifik Itu yang memberikan Garis bawah Atau keterangan khusus Qiyamulail itu Pada umumnya Sholat yang ditunaikan Tanpa didahului dengan tidur Tanpa didahului dengan Tidur Jadi anda kalau terlampau lelah Misalnya Malam diduga tidak bisa bangun tahajud Anda boleh setelah salat isya Tunaikan ba'da Tunaikan Qiyamulail Misalnya dua rakat Empat rakat Lalu tutup dengan witir Jelas ya? Kalau diduga terlalu lelah Tidak mampu malam Bangun tahajud Apa lagi? Tahajud Apa lagi? Witir Ini secara umum Jadi Setelah salat isya Di waktu lelah Ada salat-salat sunnah Satu Bahadiyah isya Berapa rakat? Tau dari mana? Baik At-Tirmidhi Namun hadis 414 At-Tirmidhi Namun hadis 414 Ini kita bacakan Kemudian Qiyamulail Berapa rakat? Tidak ada batas Sepanjang ada kemampuan kita Cuman standar biasanya Ada 2 rakat 4 rakat Dan seterusnya Kemudian tahajud Berapa rakat? Nanti kita lihat Karena belum kita bahas Ada yang 8 rakat Ada yang 20 rakat Ada yang 36 rakat Ada sebagian sahabat 40 rakat Macam-macam Nanti kita lihat Dan Nabi berapa rakat Dan seperti apa Cara Nabi mengerjakannya Nanti ada witir Dari mulai 1 rakat 3 rakat 5 rakat Sampai dengan 11 rakat Tapi poinnya Ini Jenis Salat-salat malam Yang Seringkali dikerjakan Bahkan sampai dengan Zaman sahabat Sampai dengan masa kini Jelas seperti ini? Alhamdulillah Turunkan dulu Kita baru belajar jenisnya Dari segi waktu Sekarang siang Baik Siang Waktunya Dimulai Dari Fajar Jadi Kalau sudah Fajar Fokus Kemudian Secara singkat Agan berkumandang Dikumandangkan Adhan Kalau lihat tanda alam Bahasa Quran Benang putih Sudah membalah Benang hitam Cahaya Fajar Sudah muncul Ya Quran Surah kedua Al-Baqarah Ayat 187 Hatta yatabayyanalakumul khayutul abiyadu Minil khayutil aswadi Minil fajar Begitu fajar muncul Adhan dikumandangkan Maka Mulai berlakulah Disini kemudian Solat-solat Nafidah Ratawwa Yang berhukum sunnah Dimulai dengan Solat Baik Dua rakaat fajar Dua rakaat fajar Yang dikenal dengan Kobliya subuh itu Dua rakaat fajar Saya tuliskan dulu Awas hati-hati Dua rakaat fajar itu Bukan sebelum adhan Jadi kalau sebelum adhan Itu anda masih bisa Solat tahajud Atau witir Tapi kalau sudah adhan Yang dikerjakan Solat sunnahnya Hukum sunnahnya Maka itu yang dimaksud Kobliya subuh Di istilah dua rakaat fajar itu Maksudnya kobliya subuh Setelah adhan berkumandang Belas Baik Apalagi setelah itu Setelah dua rakaat Sebelum subuh Solat apa Solat subuh Solat subuh Kalau langsung suruh Anda gak solat subuh namanya Tapi karena kita tidak bahas Solat fardu Kita lompat kemudian Kesolat hukumnya sunnah Masuk syuruk Awal duha Teruskan kemudian duha Apa lagi Sebelum duhur Ada berapa rakaat Empat rakaat Sebelum duhur Masya Allah Setelah duhur Berapa rakaat Dua rakaat Setelah duhur Solat apa Asar fardunya Baik Sebelum asar ada solat Ada Berapa rakaat Ada bilang empat Ada bilang dua rakaat Nanti kita lihat Sebelum asar Maghrib Sebelum maghrib ada solat Baik Halo Yang bilang ada angkat tangan Yang bilang tidak Baik Kalau tidak tahu katakan apa Sebelum maghrib ada solat Nah nanti kita lihat ya Ada dua rakaat Kalau ingin dikerjakan Itu ada di Abu Daw Demar hadis 1281 Tapi kata Nabi Liman sya'a Bagi yang pengen Yang tidak Silahkan Langsung aja kerjakan solat fardu Setelah adan Anda bisa kerjakan amalan yang lain Berdikir Berdoa Kalau masih ada waktu Dan orang misalnya belum bergabung dengan Anda Masih cukup waktu Daripada ngobrol Gak ada kerjaan yang lain Lebih baik kata Nabi Silahkan kerjakan dua rakaat Liman sya'a Dalilnya ada di situ Tapi kalau Anda cukupkan di situ Kemudian ikhlamat Maka tunaikan solat maghrib Ada Ada maghrib ada? Berapa rakaat? Dua rakaat Ingat Ingat Setelah maghrib solat apa? Isya Bagaimana isya ada? Halo? Berapa rakaat? Tapi bukan masuk solat ini Masuknya solat yang lain Jadi Ini jenis-jenis Solat yang dikerjakan Di siang hari Di luar solat-solat Yang tidak terkait langsung waktunya Dengan solat-solat yang disebutkan tadi Seperti Sunnah wudhu Wudhu bisa malam hari Bisa siang hari Setelah Anda wudhu Anda bisa langsung solat Jadi kalau di siang hari Tunaikan wudhu Yang tidak terikat waktu di sini Bisa Solat sunnah di belakang Makhamim Rahim Anda bisa tawaknya siang Bisa tawaknya malam Begitu selesai Anda tawak Di belakang makhamim Rahim Solat dua rakaat Kalau Anda datang siang Masuk kepada siang Kalau Anda datang malam Masuk kepada malam Jelas seperti ini? Baik Ini di antara ragam Solat-solat sunnah Baik yang dikerjakan siang hari Ataupun malam hari Selamat menikmati